Halo teman-teman, ketemu lagi di part 2 dari chapter 11. Nah, sekarang kita ngomongin tipe keempat, tipe kelima, dan tipe keenam dari intangible asset. Nah, yang tipe keempat adalah teknologi. Teknologi. Nah, di sini teman-teman, teknologi itu termasuk salah satunya itu adalah patent. Patent untuk membuat teknologi atau perjanjian rahasia dengan government body. Pokoknya terkait dengan teknologi dan juga terkait dengan pemerintah. Nah, biasanya patent akan dipakai selama 20 tahun. Berarti ini akan masuk kategori limited juga, limited intangible asset. Nah, terus yang akan dikapitalisasi itu adalah cost dari pembeliannya kalau dia beli. Nah, tapi teknologi mungkin juga bisa di-develop sendiri atau di-create sendiri. Nah, ketika di-create sendiri berarti expand all research and development costs and any development costs incurred before achieving economic viability. Jadi, intinya ketika research sama seperti yang tadi, ketika research masuk expense, ketika sudah ada manfaat, masuk kapitalisasi. Amortisasi over lifetime atau amortisasi over legal life bisa 20 tahun atau useful life. Yang mana yang lebih, whichever is shorter, yang mana yang lebih pendek. Bisa saja kamu punya aset, patent misalnya, paling lambat itu adalah kamu boleh mengamortisasi 20 tahun, tapi ternyata kamu merasa patent ini bisa kamu gunakan lebih dari 20 tahun. Kamu penting tidak pakai yang 20 tahun. Atau ternyata patent ini bisa kamu pakai kurang dari 20 tahun, sehingga pakai useful life-nya. Legal life ini ya, teman-teman, 20 tahun, useful life itu waktu kegunaannya. Oke, so, itu ya, dilihat perbedaannya apa ya, teman-teman. Oke, lanjut, itu teknologi. Nah, ini ada contoh. Harkot Company mengeluarkan 180 inlegal costs pada tanggal 1 Januari 2019 to successful defense patent, untuk mendapatkan sebuah patent. Nah, patent ini akan dipakai selama 10 tahun. Tadi kan patent itu 20 tahun ya, dia akan pakai 10 tahun nih. Terus diamortisasi pakai stride line. Nah, jadi sekarang tanggal 1, dia akan catat sebagai patent. Terus dia akan keluarin cash. Nah, tanggal 31 Desember, selama 10 tahun, dia akan nulis amortization. Patent amortization expense, ya, boleh patent amortization expense atau amortization of patent. Sama, nah, ini balik lagi, tergantung si perusahaan yang mau ngapus ke patent atau mau ngapus ke accumulated depreciation, accumulated amortization, sorry. Nah, hitungannya ada yang mana, nih? 180 bagi 10. Seperti ini masih gampang, ya, teman-teman. Oke, sekarang goodwill. Nah, goodwill. Ini yang kita ngomongin goodwill itu sebenarnya dia bukan something yang bisa kita beli atau kita dapatkan. Goodwill justru adalah hasil dari ketika kita membeli sebuah perusahaan. Oke, conceptually represent the future economic benefit arising from the other asset acquisition in business combination, ya. Jadi, ini goodwill kita dapatkan karena kita beli perusahaan lain. Oke, terkait dengan business combination tadi. Oke, nah, jadinya internally created goodwill should not be capitalized. Oke, karena ini memang sudah dapat, nih, ya. Nah, goodwill itu apa, sih? Gitu ya, goodwill itu apa? Goodwill itu adalah excess dari cost, dari fair value, oke, dari net asset, assetless liability yang diakuisisi. Jadi, misalnya gini, nih, kamu beli perusahaan, ya, beli satu perusahaan harganya 1M. Terus, ketika net assetnya, net assetnya itu cuma 800 juta. Jadi, selisih antara ini, di mana itu adalah 200 juta, dia merupakan goodwill. Oke, dan goodwill hanya bisa terjadi ketika kamu membeli seluruh perusahaan. Oke, jadi goodwill itu ya terjadi begitu, gitu loh. Selisih antara net asset sama, ya, net asset. Oke, ini ada contoh. Feng INC decide untuk membeli part division dari supplementary its excess tractor distributorship. Oke, nah, intinya si Feng ini membeli si perusahaan tractor link ini. Oke, dengan tractor link ini punya statement of financial position seperti ini. Ada PPE, ada inventory, account receivable, cash. Ada share capital, return earning, car reliability. Oke, nah, sekarang kita lihat. Oke. Dia bilang, kita ngitung fair value dari net assetnya dulu. Ya, dari fair value dari net assetnya adalah seperti ini. Oke, ini adalah fair value-nya. Tadi adalah statement of financial position-nya. Terus, tractor link company decide to accept fang over 400 ribu. Ya, jadi gimana cara kita mencatatnya? Nah, propertinya, kalau kita lihat di sini nih teman-teman. Properti 205, patent 18, inventory 122, habis itu account receivable 35, cash, liability, net assetnya segini. Nah, jadi kita akan masukin nih. Ini angka yang dari tadi, yang di slide sebelumnya. Terus, ini kan totalnya 35, 350. Harga beli kita adalah 400 ribu. Sehingga ini adalah goodwill. Oke, selisihnya. Selisih antara 400 ribu yang kita keluarkan dengan 350 ribu yang kita beli. Oke, jadi anggapan ini duit kita. Uangnya si fang. Ini adalah nilai perusahaannya si tractor link. Oke. Nah, jadi ada selisih 50 ribu ini adalah goodwill. Oke. 50 ribu ini adalah goodwill. Nah, pas kita bikin jurnal, kan kita masuk nih. Kita yang record ya si fang ini. Property masuk, patent masuk, inventory masuk, account receivable masuk, cash masuk, liability masuk. Oke. Nah, kita juga keluarin cash. Tapi ini enggak balance, sehingga ada goodwill. Oke. Nah, goodwill tidak diamortisasi, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada terkait dengan goodwill write-off. Ya. Goodwill itu dia akan masuk unlimited life. Oke. Dia akan masuk unlimited life. Dia tidak diamortisasi, tapi dia akan dihitung impairmentnya. Kalau dia impair, tetap di impairment. Nah, kalau misalnya ternyata ketika kita beli satu perusahaan dan si orang tersebut mungkin bisa beli lagi perusahaan kita. Jadi misalnya gini, saya beli perusahaan A gitu ya. Nah, tapi si pemilik dari perusahaan A itu masih boleh bisa saya berikan kesempatan untuk boleh beli perusahaannya lagi. Nah, ketika ini terjadi, selisihnya akan dianggap sebagai gain kepada si pembelinya. Oke. Nah, purchase price-nya itu adalah selisih antara fair value dengan si, apa namanya, fair value dari net asset-nya. Purchase price less than it. Oh, jadi intinya ketika dia kita beli, selisih dari antara harga beli dengan fair value net asset-nya akan dianggap sebagai gain. Bukan dianggap sebagai goodwill. Kenapa? Karena dia masih punya kesempatan untuk beli lagi. Jadi ketika si owner dari perusahaan yang kita beli, masih punya kesempatan untuk membeli kembali perusahaan dia, kita tidak akan menganggap itu sebagai goodwill. Tapi kita akan menganggap sebagai keuntungan pembelian. Nah, impairment ini akan saya masukkan ke dalam part yang berbeda. Sebentar, saya cek dulu apakah dia banyak. Oh, kayaknya sedikit agak banyak. Jadi saya bedain saja partnya. Jadi untuk yang valuation dari intangible asset, saya potong dulu sampai di sini, teman-teman. Jadi kesimpulannya sama kayak tadi, makanya saya tidak tulis lagi. Yang namanya intangible asset, dia ada yang kita create, ada yang kita beli. Kalau misalnya kita beli, berarti cost yang akan kita masukkan adalah seluruh cost sampai dengan intangible asset tersebut siap digunakan. Kalau kita create, nanti ada kriterianya. Selama proses research, dia akan masuk ke dalam expense, nanti proses development sampai dengan si aset tersebut memiliki kriteria untuk boleh diakui, baru kita kapitalisasi, kalau enggak kita expandkan. Dan juga intangible asset ada dua kategori. Yang pertama itu adalah unlimited life, yang satu lagi adalah limited life. Limited life akan diamortisasi sesuai dengan umur manfaatnya atau umur legalnya. Dan untuk yang unlimited, dia tidak akan diamortisasi. Di sini saya lebih ngomongin mengenai goodwill, teknologi, dan juga patent tadi. Itu bisa kalian coba lihat lagi contohnya bagaimana. Tapi kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Nah, next part saya akan bikin video mengenai impairment. Jadi yang namanya intangible asset, dia juga di impairment. Jadi mau dia limited life atau dia unlimited life, dia akan tetap dilakukan yang namanya impairment test. So, kita ketemu di next part ya teman-teman. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.